Kita terbang guys WOOOOO Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman Dan jangan lupa untuk di subscribe Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya Terima kasih Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeee Dan di video kali ini guys Kalian lihat kan penampilannya Melobi Yoh, ingga nih Sultan baru nih coy Bahkan saking kayaknya Melobi Melobi beli sebuah planet Wow Sultan banget kan Siapa sih Sultan di Indonesia? Siapa, siapa, siapa? Rafi Ahmad Siapa lagi? Apa sih Skakol dan Jess No Limit? Mereka melewat Melobi nih paling kaya Bahkan Melobi beli planet sendiri guys ya Sangking kayaknya Melobi gitu kan Bahkan Melobi bernapas aja Mengeluarkan uang tuh Lihat di belakangnya Melobi Keluar uang guys ya Gara-gara Melobi kentut tadi Sombong banget Jadi di episode kali ini guys Ceritanya Melobi menjadi seorang Sultan Dan membeli sebuah planet Nah, kenapa Melobi beli sebuah planet? Karena hadiah kemarin ya Melobi Berikan kepada Loli Ditolak Kocak Padahal rencananya Melobi Pengen prank dia gitu kan Pokoknya kalau kalian nonton Episodenya Melobi yang kemarin Pasti kalian tau Kalau Melobi kasih hadiah ke Loli Tapi hadiahnya itu Kayak ada hantunya di dalam guys Tapi ternyata dia Kayaknya udah tau Atau gimana dia tolak Dia buang di tong sampah Gitu kan Sakit hati Melobi Dan di episode kali ini Melobi gak main dengan Loli guys ya Karena Melobi pengen Surprising dia guys Surprising sebuah planet gitu kan Siapa saja di dunia ini Kalau di hadiah planet Pasti dia bakalan kaget banget Nah, pasti Loli bakalan kaget nih Oke guys Sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada baiknya Kalau kalian like dulu guys ya Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena resmi itu gratis Jadi apa yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Let's go Kita mulai permainannya guys Jadi basicnya game Tycoon guys ya Kita harus membangun planet ini sendiri coy Kita akan tatal kotanya gitu kan Kalau kalian nanya Kenapa gak sewa orang aja bang Kalau Melobi ini sukanya mandiri guys Melobi ingin mendesain apapun itu sendirian cuy Karena Melobi ini seorang pekerja keras Bendera selamat datang Kita akan beli Welcome Waduh Dan ada burung-burungnya juga di atasnya Lucu banget Disini ada sebuah bukit Pokoknya kita buat planet ini Bakalan seperti bumi gitu Dan ini adalah roketnya Melobi Yang membawa Melobi dari bumi nih Dan ngomong-ngomong Disini juga kita bisa beli planet baru Kita beli gak guys Komentar di bawah sebanyak-banyaknya Oh iya kira-kira nama planetnya Melobi Apa nih Apakah Scottim Atau apa Komentar di bawah sebanyak-banyaknya ya Atau planet Meli Melobi dan Loli Wah Pasti Loli seneng banget guys Dan disini ada mesin pecetak Uangnya Melobi sendiri guys ya Jadi Melobi gak perlu kerja lagi Uangnya langsung dicetak Disini Melobi tinggal ambil gitu kan Berapapun yang Melobi mau Tapi harus sesuai dengan angka yang disini Kalau udah nol Kita harus tunggu dulu guys ya Ada limitnya coy Dan disini ada bukit Kita akan membeli sebuah bukit Ada semak-semak juga Sebagai hiasannya Dan ada pepohonan juga nih Agar disini udaranya seger guys Gak kayak di bumi gitu kan Udaranya udah kotor banget Kendaraan dimana-mana Buat orang sakit aja jadinya Disini ada jalannya Kenapa gak bisa kebeli ya Uangnya Melobi udah abis Gak-gak-gak Gak abis kok guys Ada disini uangnya Melobi Mana mungkin uangnya Melobi abis gitu kan Disini ada pagar Dan ada pohon Ayo kita beli Ya abis lagi uangnya Melobi Oh gak-gak-gak Gak abis guys Ada disini guys Masih kurang nih Ayo cepat dong Cepat dong Cepat dong Mesin pencetak uangnya Melobi Keluarkan uang lebih banyak lagi Kok lambat guys Tenang-tenang Kalau mesin pencetak uangnya Melobi ini Cukup lambat bagi kalian Kita bisa beli game pasnya guys Hmm Game pas apa Kayaknya akan kita beli Autokasir Double coin Kenapa mahal banget Double coinnya 799 robux Bonus kocak Kita beli gak ya Kayaknya kita beli aja guys Biar gak kelamaan gitu kan Soalnya planetnya besar banget cuy Dan disini juga ada bonus group Hmm Sepertinya kita harus mengambilnya juga deh Karena Melobi walaupun kaya Ada sultan kayak gini Melobi suka yang gratisan ya One minute Thirty seven seconds later Tadi perasaan Melobi udah beli Double coin ini Dan bonus group ini udah nyala guys ya Karena Melobi udah join ke groupnya Dan coin ganda ini Kenapa jadi off gini Dan Melobi gak bisa onin guys Malah error kocak Wah Melobi kena scam gitu kan Sepertinya bonus group ini adalah double coin guys Seharusnya kita gak perlu beli game pasnya gitu kan Rugi banget 799 robux Melobi kan sultan Gak rugi dong Itu mah kecil Cuma tai kukunya Melobi doang tuh Mahal guys Mahal guys Ya ampun Kocak gaming dah Melobi kena scam Disini ada batu Ada kursi log Dan disini ada log bunga Hmm Loli pasti suka tempat ini Dia bisa bercengkrama dengan burung-burung disini gitu kan Dan ada bar Oke kita beli Oh ada seseorang Hei kamu terlalu tampan untuk di tempat ini Ini adalah planetnya Melobi Kamu ngapain disini Oh dia penyanyinya Tapi takutnya Loli malah tertarik dengan dia guys ya Soalnya Loli tuh suka seorang penyanyi guys Apalagi bisa gitar kayak gini gitu kan Wah Melobi jadi cemburu Hei awas aja Kalau kau berani dekat-dekat sama Loli ya Akan kulemparkan kau ke planet Mars Dan disini ada Bart listrik Hmm ini kan tadi namanya Bart Dan ini ada Bart listrik ya Harganya 100 robux Ya ampun Ternyata disini banyak tombol-tombol yang menggunakan game Pas kayaknya Melobi akan coba beli satu dulu Dan Oh dia lebih keren lagi Kocak Ternyata cuma orang doang kayak gini Harganya 100 robux gitu kan Semoga aja Loli gak tertarik kepada dua orang ini Dan selanjutnya disini ada lampu jalanan Dan Melobi akan menghias planet ini Dengan perbukitan Bukitnya ada di sebelah sana Kotak berkema Oh ada tempat kema juga Sepertinya ada pepohonannya Semak-semaknya Disini ada terbenam Terbenam apaan? Kocak Oke kita akan beli kenapa Terbenam Kursi santuy Bayangkan Disini juga ada tenda ungu Wah Liat ya ada lampu Kelap-klipnya gitu kan Nanti Melobi dan Loli akan sete Enggak-enggak Setenda guys Enggak boleh coy Oh disini ada tenda merah nih Jadi Melobi tenda merah Dan Loli tenda ungu ini Wah pasti dia suka banget sih guys Siapa yang setuju Melobi dan Loli akan camping Dan disini ada perampok Kenapa ada perampok kocak di planetnya Melobi Melobi akan langsung buang dia ke matahari Kalau ada perampok guys Perampok Jen Oh Ternyata perampok ini orang yang camping ya Kocak gaming namanya Jadi akunnya Melobi ini udah keteransel Jadi bahasa Indonesia gitu settingannya guys Jadi kalau kalian baca kata-katanya agak aneh Ya dimaklumin aja guys ya Dan Ada seseorang nih Hai Boleh kenalan Jangan kenalan Jangan Jangan kau dekati dia Melobi Hatimu hanya untuk si Loli doang Nanti Loli bisa ngamuk besar nih Dan disini ada perlengkapan berkema Kita langsung beli-beli aja Wow Disini ada tikus tanah juga Oh ini dia Rasakan ini Iya Waduh dia pindah ke sana lagi ya Iya Meninggoy kau Dan dia pindah lagi ke situ Kocak Ngerjain Melobi Oh jadi di planet ini juga Kita akan isi hewan-hewan guys ya Nggak seru gitu kan Kalau cuma manusia doang Disini ada popohonan Ada rumah red Melobi nggak sempat baca semuanya Tadi mungkin ini rumahnya Melobi Tapi nggak bisa dimasukin guys ya Melangkah kayu Oh maksudnya jalan Dan disini ada rumah Oh ini rumahnya Melobi Dan ini rumahnya si Loli guys Disini juga ada jembatan kayu Ada jalannya Ada perbukitan Ada pepohonan Pokoknya kita akan dias planet ini Sekeren dan secantik mungkin guys ya Disini ada penjaga Oh ini penjaga tamannya nih Wow dia cantik juga guys ya Jangan-jangan-jangan Melobi terpengaruh Nanti kalau Loli tahu Dia bisa marah besar Bisa dihancurin nih planet Bisa dibasoka sama dia guys ya Oh ada kelinci-kelinci juga Wah imut banget Kelincinya Kalian suka yang warna hitam Atau yang warna putih nih guys Komentar di bawah ya Dan sekarang kita lanjut lagi Disini kalau kita jalan-jalan Bisa ke taman bunga Dan disini juga ada air mancur Ada bangku juga Untuk santu-santunya Hei Kirain waktu awal main Manusianya cuma Melobi doang Ternyata Melobi import Manusia dari bumi juga nih Soalnya juga nanti kita akan Kesepian guys ya Kalau cuma Melobi Dan Loli doang Yang sendirian di planet ini gitu kan Mana planetnya luas banget lagi Oke kita lanjut lagi Dan disini ada sebuah podium gitu Oh ini sebuah rumah guys Rumah yang lebih besar Daripada yang tadi ya Disini juga ada rumah burung guys Ayo berkicau burung-burung Buatlah hatinya Melobi Selalu gembira Siapa yang seneng Kalau dengar suara kicauan burung Di pagi hari Komentar di bawah guys ya Dan disini ada Pawan hujan Oh hujannya khusus disini doang guys ya Dan ada katak kolam Oh kolam katak maksudnya Dan disini ada daun katak Mungkin teratai Oh bukan guys ya Ternyata ini daun yang sangat besar banget Gak tau ini daun apa cuy Dan disini ada orang juga Hei kamu kayaknya gila deh Ngapain gitu kan ngomong dengan kodok Bayangkan Atau jangan-jangan sebenarnya Dia adalah ratu lagi guys ya Dan dia adalah pangerannya Seperti didongeng-dongeng gitu kan Kalau katak ini dicim Akan berubah menjadi ratu Oke kita biarin aja Mereka berdua ngobrol Kita lanjut lagi Untuk pembangunannya Disini ada babi Oke babi Atau lebaraksaksa Oh babi guys ya Tapi pakai baju gitu Kocak gaming Lihat guys Dia ngejar-ngejar Daging ayam Yang diikatkan Di tubuhnya gitu kan Sampai dunia kiamat Sampai planetnya Yang lebih meledak Kaga bakalan dapet-dapet Kasian banget babinya Dikerjain Disini ada taman sakura Hmm Kayaknya menarik nih guys Soalnya Loli itu juga Suka yang jajepangan guys ya Oh ini dia pohon sakuranya Dan disini ada Anak kucing juga Lucu banget Tapi kucing hitam nih guys Menakutkan nih Basis pohon Oh ini semak-semak bunga sakura Mungkin Dan disini ada Pohon raksaksa Wow Ini sangat-sangat Beautiful banget Dan disini ada Nancy and Papi Hmm Kayaknya menarik Lebih pengen beli deh Harganya 100 robux guys ya Ini dua karakter gitu Mungkin Papi ini Sekor anjing Oke kita akan coba Beli guys Wow Bener banget Yang satu malah tidur Gitu kan Ada Baik Baik Oh ternyata ini sumur Baik Bahasa Inggrisnya emang sumur Kocak Disini ada pohon Ada melangkah kayu Atau jalannya gitu guys Ada rumah kincir angin Ini kayak pedesan-pedesan gitu guys ya Dan disini ada Penyu juga Hai Dia lagi makan guys Siapa nih yang punya penyu di rumah Komentar di bawah Tapi kayaknya ini kura-kura deh Penyu kayaknya kakinya gak kayak gini deh Disini ada jembatan kayu Dan kita lanjut lagi Di bagian sini Ada pelabuhannya juga nih Ada kapalnya juga guys Wah keren banget Ada yang nelayan juga Yang lagi mancing gitu kan Wow Dia dapet ikan yang sangat banyak Dan disitu ada ikan juga Kita bisa tangkep gak ya Kayaknya gak bisa deh Dan selanjutnya Tombolnya ada di mana lagi Oh ada di sebelah sana guys Ada rumah jamur Kita akan langsung beli Oh Kita udah menyelesaikan Planet yang pertama guys Kita bisa masuk ke rumah jamur ini gak ya Ya sayang banget Gak bisa Ini sepertinya rumah penyihir deh guys Dan sepertinya bener banget Katak tadi sepertinya seorang ratu juga tuh Oke sekarang kita akan pindah ke tempat selanjutnya guys Karena planet Melly ini udah selesai Let's go Kita akan pergi ke planet Iutera Kita terbang guys Wow Keren banget sih Pake roket Biasanya cuma teleportasi Ini ada animasinya Keren sih menurut Melobi Eh kelewatan Kelewatan Kocak Oh bisa berhenti itu guys ya Dan Kita sampai guys Dingin banget disini Ternyata planet ini bersalju Dan sepertinya nanti Melobi akan buat jembatan Untuk menuju planet Melly-nya Melobi yang ada disana guys Agar gak perlu pake roket cuy Agar kita bisa langsung nyebrang gitu aja ya Kayaknya keren Disini ada jalannya Pokoknya kita langsung mulai aja Disini ada pepohonan Apakah bangunannya sama Oh beda guys Disini tendanya bentuknya segitiga Beda dengan tenda yang ada disana Yang pertama juga yang kita beli tadi tenda ya Cuma tendanya berbeda Dan disini ada semak-semak juga Ada pepohonan disini Ada tembakan Oh ternyata tembakan tempat api unggun gitu Dan disini ada orangnya Dan sepertinya dia lagi nunggu seseorang deh guys Wait, wait, bentar dulu guys Kita akan coba kembali ke planet Melobi yang sebelumnya Ke planet Melly Kalau gak salah yang camping adalah seorang wanita Nah bener banget Dan dia nunggu cowoknya juga guys ya Wah LDRnya jauh banget Kocak LDRnya antar planet gitu kan Sepertinya Melobi harus cepat membuat jembatannya Oh disini ada seekor anjing juga nih Wolf Wolf Keren anjingnya mirip kayak serigala gitu guys Ada lampu jalanan semak-semak Dan ada segel harp Segel harp ini apaan? Wow Ini kalau gak salah anjing laut Bener gak sih guys? Ada yang lagi tidur Ada yang lagi bernyanyi juga Apakah kalian mendengar suaranya? Tentu saja tidak guys ya Karena dia nyanyi dalam hati doang Dan disini ada yang lagi main-main Kecik-kecik Tangannya Melobi digigit Kocak Menyebalkan ke anjing laut Nakal Nakal Dan sekarang kita lanjut lagi Disini ada Hana atau Arya berburu Dan ada alat-alatnya juga nih Apakah kita bisa menggunakan? Ya gak bisa guys Menyebalkan Kirain bisa dipakai Ada tempat kerjanya juga Dan disini ada tukang kayunya guys ya Oh Dia lagi membelak kayu guys Untuk api unggun Sepertinya Bentar dulu Disini kayunya setiap dibelak Bisa nyatu lagi Lihat nih Langsung nyatu lagi Kebelak Dan nyatu lagi Kamu sampai kapan Kayak gini Planet ini sangat aneh guys ya Disini ada Pohon salju raksaksa Kalau di planet Melis Sepertinya ini Kayak pohon sakura gitu guys ya Ada bunga merah muda Sebagai hiasannya Ada pinguin juga disini Wah Lucu banget Siapa nih yang suka dengan pinguin? Komentar di bawah Dan disini airnya beku nih Padahal Melis pengen mandi Tapi kalau mandi Di air es Sepertinya Melis Lebih bisa membeku guys Dan selanjutnya Disini ada batu Dan disitu ada rumah besar Ini dia guys Dan ada tamannya juga Dia sih dengan bunga-bunga gitu Disini ada teman salju Oh ada seseorang rupanya Dan disini ada kucing Apakah kucing tahan di area bersalju guys? Komentar di bawah ya Dan disini juga ada manusia salju guys Wah keren Oh dia lagi membuat manusia salju Yang satunya lagi Meliwi bantuin Ya iya Malah dikacauin Dan disini ada pagar iglo Oh ada iglonya juga disini guys Wah keren nih Kalau nggak salah iglo adalah rumah beruang Bentar dulu udah Kenapa kita buat rumah beruang? Bisa dimakan nanti kita Dan ini ada baju gitu Bisa dipakai nggak ya? Meliwi kedinginan nih Kocak Dan ada ikan Ikannya kenapa dijemur kayak gini? Oke sekarang kita beli iglonya guys Apakah ada beruangnya? Meli menjadi takut Disini ada tembakan guys ya Dan disini ada seseorang yang lagi camping Oh ternyata iglo ini milik manusia guys Kirain milik beruang gitu kan? Gerbang iglo Oh ada gerbangnya juga nih Ada burung hantu juga Emangnya burung hantu tahan dengan cuaca es begini guys? Disini ada glas terbesar Oke glas terbesar apaan ya? Apakah batu itu? Ada pepohonan Dan ada nelayan juga Oh lagi mancing guys Oh iya meliwi pernah nonton di film-film Kalau orang yang tinggal saat musim salju Mereka kalau ingin mancing membuat lubang gitu guys ya Dan ada gantungan hiu Gantungan Dapat ikan hiu Dia hebat banget cuy Ada tempat api unggun lagi disini Dan ada gerobak Siapa yang jual lebaksu nih? Oh ternyata gerobak ini tempat menjual coklat panas ya Dan pingwin berserta anak Engin coklat panas juga sepertinya Ada tendanya juga disini Ada bukit bunga Disini ada jembatan kayu Dan ada jalan guys ya Dan ada glas ter lagi Glas ter ini sepertinya batu ini deh Dan ada api unggun lagi Banyak banget tempat api unggunnya Dan seseorang sedang membakar ikan disini Ada tenda Ada semak-semak Dan ada pagar-pagar Oh ada di sebelah sana rupanya Ada rumput beruang Rumput beruang ini apa guys? Dan ada beruang kutub Oh iya dia Beruang kutubnya Wow Mereka tidak terlihat menyeramkan Mereka sangat lucu banget Kecik-kecik-kecik-kecik Kecik-kecik-kecik-kecik-kecik Mereka lagi minum Coca-Cola sepertinya ya Hei apakah Coca-Cola ini milik kalian? Mereka nggak berbicara guys ya? Berarti ini milik Melobi dong Enak Dan ada kue emas Harganya 100 robux Oke demi beruang-beruang yang imut ini Kita akan beli guys Dan ini dia Kue emas Beruang yang habis menangkap Ikan emas dan Coca-Cola emas juga ya Dia nggak ingin berbagi cuy Lihat aja nih Seakan-akan ini pulau miliknya sendiri ya Pelit banget Nggak ingin berbagi Dan disini ada dermaganya juga Ada kapal Apakah kita bisa menaikinya? Kita akan berlayar guys Kayaknya nggak bisa ya Karena airnya sedang membeku nih Dan apalagi yang akan kita beli Sepertinya sudah selesai deh Dan sepertinya Melobi udah tamat guys Melobi telah menyelesaikan kedua planet ini Semuanya udah terisi dengan tumbuh-tumbuhan Manusia, hewan Dan semua kebutuhannya Seperti rumah, tempat mancing, kapal, api unggun Wah ini pasti keren banget Luli pasti seneng banget guys Dan ya guys Mungkin cukup skandal episode kali ini Dan kalau kalian suka Seperti biasa Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya Comment dan di subscribe Bye-bye 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 Bye-bye